Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview salah satu gear outdoor Kali ini saya akan mereview sebuah tas carrier dari Toyota Toyota Futura Vario 45 Plus 10SL Seperti milah tampilannya Untuk Toyota tipe Futura Vario sendiri Bisa dibilang jadi salah satu tas carrier Toyota yang cukup populer di kalangan pendaki khususnya Indonesia Karena memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dan juga nyaman Bisa dibilang orang sih lebih suka ya Futura Vario dibandingkan tipe diatasnya air contact Karena Futura Vario ini lebih ringan dibandingkan dengan tipe-tipe berat Dauter lainnya seperti air contact maupun air contact pro Nah sebenarnya ini fitur Sorry sebenarnya ini model lama ya Futura Vario model 2017 Sedangkan 2018 itu kemarin ada upgrade dari model barunya Di mana di bagian kompar teman depannya ini sudah menggunakan mesh Jadi mirip di tas carrier of spray Di sini ada bagannya Ini masih pakai zipper ya Dan juga ada beberapa perbedaan sedikit Tambahan pad di pack systemnya Namun secara keseluruhan saya lihat sih Ini tidak terlalu signifikan ya Perbedaan antara Deuter Putura Vario Yang 2017 dan yang 2018 Karena adanya ini Ya kita bahas yang ada dulu aja Fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam tas carrier ini Yuk mari kita bedah Yang pertama Dari segi material ban ya Tas ini menggunakan material kombinasi dari Polyester dan Milon Jadi bisa dibilang cukup kuat ya Dan juga ringan Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu di bagian depan Di sini ada terdapat beberapa fitur ya Dari bawah terlebih dahulu Ini ada opak men-slipping bag Tukup besar ya Gimana di sini juga ada separatornya Atau skat ya Yang memisahkan kompak pen-slipping bag Dengan kompak pen-slipping bag Separator yang menggunakan Memisah zipper Jadi bisa dibuka Supaya terhubung antara kompak menutama Dengan kompak pen-slipping bag Atau dikutuk seperti ini Oke selanjutnya di bagian depan Ini terbabat Seperti apa yang saya sampaikan ya Kompak pen-slipping bagi Ini masih menggunakan zipper Yang enggak terlalu besar sih ya Tapi oke lah Untuk menaruh barang doang putai Yang sifatnya perintilan Atau perlengkapan camping Seperti lampu tenda Maupun Perlengkapan kecil yang lainnya Selanjutnya Di sini ada tali elastis Ada dua ya Kanan dan kiri Ini bisa digunakan Untuk menempelkan tracking pole Oke selanjutnya Kita ke bagian samping ya Nah di sampingnya ini ada Saku ya Saku yang cukup Luas ya Bentuknya Vertical seperti ini Di sini ada Zippernya Jadi Bisa menaruh barang doang Kita yang bentuknya panjang Seperti Mungkin tabung gas ya Bisa masuk sini ya Oke Kanan kiri ada Selanjutnya Selanjutnya Di sini juga terdapat tali kompresi Ada bagian atas Dan bagian bawah Berfungsi untuk Mengkompresi bagian tas carrier Di si tas carrier Ini juga ada Saku ya Saku dari Bukan yang elastis Bisa menempuk barang doang kita Seperti botol minuman Kanan kiri ada ya Tali kompresinya juga kanan kiri ada tadi Selanjutnya Selanjutnya Kita ke bagian toklit Untuk toklitnya sendiri Ada Saku nya juga ya Atau compartment Di bagian luar Atas Seperti ini Bisa menaruh barang doang kita Yang penting Dan Bersifat Kita cepat Supaya mengaksesnya Seperti head clamp Maupun perlengkapan V3 Nah Di bagian dalam juga terdapat Sabun juga ya Seperti ini Cukup buah sudah Untuk bagian Toklit juga Tersedia ini ya SOS level Jadi Di sini ada Petunjuk Yang harus kita lakukan Ketika terjadi Emergensi Seperti cara Minta bantuan Dan Lain Dan lain Lain Sebenarnya Oke Selanjutnya Kita ke bagian Compart Menutama Untuk Compart Menutamanya Sendiri ini Isinya 45 liter Dan bisa Diupgrade Sampai 55 liter Ini sudah Terdapat ini ya Tempat untuk Menaruh Waterbladder Dimana Selangnya Diteruskan Sini Terdapat Air Oh ya Untuk Akses menuju Compart Menutama ini Ini ada dua Di bagian atas Top loading Dan front loading Jadi kita bisa Mengakses Isi task carrier Dari depan Caranya kita Melepaskan tali Kompresi terlebih dahulu Di sini Di sini terdapat Promloading Seperti ini ya Yang bukanya Secara Huruf Letter Jadi kita bisa Mengakses Isi task carrier Bagian bawah Maupun bagian tengah Tanpa Kita Memongkar Isi task carrier Dari atas Jadi cukup Praktis Dan Bermanfaat Oh ya Di bagian Top loading Sini juga Ada Tali-tali Elastis Seperti ini Ada empat Ini bisa digunakan Untuk Menggantungkan Helm Kita Kebagian Back system Nah ini Fitur yang menarik Back system Ini menggunakan Teknologi Paripid Jadi Torsonya Bisa diatur Dengan Sangat mudah Caranya Kita Menendurkan Lock filter Dulu ya Ada lock filter Kita Tentukan Terus Di sini Ada tuas Yang bisa Kita tarik Untuk Menaik Atau Menurunkan Torso Kurang Torso Di sini ada beberapa Ukuran L Ada L Ada M Ada S Dan X X X Jadi Sangat Bermanfaat Kita juga Sangat mudah Cara Mengatur Torso Tanpa Perlu Susah Susah Tinggal Menarik Buat Yang Kuas Di sini Dan Kencang Bang Nah Selain Korso Bisa diatur Dengan Sangat mudah Di sini Menggunakan Teknologi Binter Air Kompot Jadi Dari Jaring Yang Sangat Lembut Dan Kuat Jadi Ventilasi Di sini Ada Ventilasinya Sepertinya Memisahkan Atas Carrier Dengan Bungu kita Sehingga Haliran Udara Dapat Bersirkuasi Dengan Baik Di Bungu kita Sehingga Bungu kita Tidak Terlalu Panas Ketika Melakukan Tracking Nah Untuk Saya Sampai Kalau Deter Itu Sangat Empuk Dan Juga Halus Jadi Sangat Nyaman Kalau Yang Tipe Deter Futura Vario 2018 Ini Di Sini Ada Tambahan Pet Busa Dan Sini Hampir Sama Cuma Ada Tambahan Ini Busa Sini Oke Selanjutnya Nah Kebagian Hitberg Ya Hitberg Ini Menggunakan Teknologi Variflex Jadi Hitberg Ini Enasti Seperti Ini Bisa Menyesuaikan Posisi Tinggul Atau Kaki Kita Ketika Melakukan Tracking Sehingga Task Airate Ini Tetap Stabil Seperti Seperti Ini Bisa Menyesuaikan Posisi Bintu Kita Belknya Juga Cukup Kuat Ya Dan Pet Nya Bisa Nyempuk Disini Juga Tersedia Sapu Ada Poketnya Ya Nggak terlalu Bisa Tapi Oke Lah Bisa Untuk Penarikan Pengaturan Ini Juga Enak Kita Ketika Mengencangkannya Tinggal Menarik Bagian Ini Arafan Ke Tengah Langsung Mengencang Nah Ini Caskatnya Sayangnya Caskat Ini Belum Tersedia Peluih Jadi Cuma Polosan Caskat Selanjutnya Apa Ya Sudah Sudah Ya Di Tas Carrier Kiri Sudah Tersedia Handcover Posisinya Di Paling Tua Tas Carrier Koten Dari Pelutan Seperti yang Kita Ketahui Bersama Repover Doiter Itu Sangat Ini Berkualitas Jadi Pengalaman Saya Beberapa Kali Menggunakan Tas Doiter Itu Rekop Bener Bener Kuat Mampu Menahan Air Yang Merempes Sehingga Tas Carrier Tetap Kering Apalagi Di Dalam Ya Mungkin Itu Aja Sihah Review Singkat Dari Saya Terkait Tas Carrier Doiter Tutu Ravario 45 Plus 10 SL Jadi Menurut Saya Ini Tas Carrier Yang Cukup Ringan Memiliki Fitur Yang Sangat Lengkap Resist Ternyata Sudah Sangat Oke Dengan Model Jaring Namun Torso Yang Bisa Diatur Harganya Juga Cukup Bersaing Ya Kalau Enggak Salah Yang Disko Itu Disko 50% Itu Sekitar Satu Setengah Juta Jadi Salah Satu Pilihan Yang Oke Bagi Teman Teman Yang Mencari Tas Carrier Sekian Review Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Jika Anda Suka Silahkan Like Comment Dan Share Jangan Lupa Subscribe Untuk Mengikuti Video Video Saya Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Selanjutnya Sampai Terima kasih telah menonton